Siapa yang mengamalkan doa ini, meskipun dia tidak cinta kepada dunia, dunia akan mengejar-ngejar dirinya. Malah Fih Khuna bilang, kalau mengamalkan doa ini, biarpun kamu tidak mau uang, uang yang akan mengejar-ngejar kamu. Saya mendapat ijazah pakai puasa, siapa yang ingin mengamalkan silahkan, berpuasa Erba'ina Yauman, 40 hari. Bagi yang belum terbuka hatinya untuk puasa, tapi ini bukan dari Syekh Khuna, dari guru saya yang lain, ada Kehbiya, digandingkan dengan bulan Ramadan. Ditambah puasa sunnah syawal, ditambah lagi beberapa hari untuk melengkapi Erba'ina Yauman, jadi tidak puasanya hanya Idul Fitri saja. Itu ada khilaf, bagi masyayikh. Sebagian masyayikh Kuna, Ramadan harus dikhususkan untuk ibadah, Allah Azza wa Jal. Tidak boleh dipakai untuk kirakat-kirakat, riabah-riabah. Ba'adu masyayikh Kuna lagi, indiraj. Artinya, siapa yang mengamalkan wirid apa saja di syahri Ramadan, meskipun tidak niat riabah, tidak niat tirakat, otomatis sudah tirakat. Sebagian lagi mengatakan, boleh, terserah, tidak pakai yang mana. Yang ingin mengamalkan, tolong dicatat. Dibacanya, 40 kali. Waktunya bebas, yang paling bagus. Waktas sehar, billayali, akhirul leil. Tidak bisa lagi, malam hari. Tidak bisa lagi, terserah yang berapa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, inni tepah-lampu seri, wajaniyeti. Fakbaran ma'adirati. Waktunya bebas, wajan chapah. Waktunya bebas, wajan pah-lampi. Waktunya bebas. Waktunya bebas, wajan peh-lampi. Allahumma, inni asal keemahan. Terima kasih telah menonton